Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa kisah wali yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mari kita ngaji belajar bersama kepada Syekhona Abah Gurus Kumbul Waliullah Mashhur dari Martapura Kalimantan Selatan yakni terkait mata sehat sampai tua mata sehat pastilah dambaan semua manusia dengan mata yang sehat manusia bisa membaca tanda-tanda zamannya sehingga makin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Abah Gurus Kumbul adalah salah satu kekasih Allah yang selalu mengajarkan umat untuk terus membaca tanda zaman sehingga tidak memandang remeh apa saja yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata yang sehat manusia makin bersyukur dan makin berkah hidupnya mata sehat sampai tua sangat bagus untuk terus menjadikan hidup makin berkah Abah Gurus Kumbul mengajarkan ijazah amalan kepada kita agar mata bisa tetap sehat sampai tua simak tata cara amaliah yang diajarkan Abah Gurus Kumbul berikut ini ketika mendengar adhan saat muadzin membaca ashadu anna muhammadar rasulullah maka sunnah hukumnya mengucup kedua ibu jari sambil membaca sambil membaca marhaban bihabibi wa qurrati aini muhammad ibn abdillah s.a.w. kemudian kedua ibu jari setelah tadi diusapkan kepada dua mata sebanyak tiga kali atau minimal cukup sekali kami ulangi ketika mendengarkan adhan saat muadzin membaca ashadu anna muhammadar rasulullah maka sunnah hukumnya mengucup kedua ibu jari sambil membaca marhaban bihabibi wa qurrati aini muhammad ibn abdillah kemudian kedua ibu jari tadi diusapkan kedua mata sebanyak tiga kali atau minimal satu kali fadilahnya insyaallah mata kita akan selalu terang dan jelas melihat sampai tua dan juga tidak akan sakit mata kita juga tidak akan terkena segala macam penyakit mata sahabat kisah wali yang dirahmati Allah s.w.t asal mulanya amalan ini kata abah guru sukumbul adalah sewaktu nabi adam a.s. di surga di pintu depan surga ada tulisan la ilaha illallah muhammadur rasulullah pada saat itu nabi adam berkata wahai Allah siapa itu muhammad yang ada tulisan di pintu surga kemudian dijawab oleh Allah itu adalah kekasihku nurnya cahayanya masih berada di sulbi kamu wahai nabi adam kemudian nabi adam meminta kepada Allah maukah engkau perlihatkan padaku setelah itu Allah s.w.t meletakkan cahaya itu di dahi nabi adam hamba masih belum bisa melihat ya Allah kata nabi adam kemudian Allah meletakkan nur muhammad di kedua kuku ibu jari nabi adam lalu nabi adam melihat nurnya rasulullah s.w.t di kedua kuku ibu jari nabi adam kemudian nabi adam kecup kedua ibu jari tadi dan langsung mengusapkannya ke kedua mata nabi adam ini amaliyah yang diajarkan oleh abah guru sekumpul di musulla awrawboh sekumpul pada hari ahad sore ma'adda asar tahun 2002 dan amaliyah ini dicatat langsung oleh sandri abah guru sekumpul yang bernama al-ustad muhammad zainuddin bin abdurrahman sandri tercinta abah guru sekumpul yang selalu mencatat amalan-amalan abah guru sekumpul dan disebarluaskan kepada masyarakat semoga amalan ini kita amalkan dengan sebaik mungkin mendapatkan rahmat Allah s.w.t mendapatkan syafaat nabi muhammad s.w.t mendapatkan berkah dari para waliullah khususnya abah guru sekumpul sehingga kita sehat jasmani dan sehat rohani amin amin ya rabbala alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati